Intro Hai Aquarius, selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energy Aquarius sepanjang tahun 2024 upayakan teman-teman dalam keadaan relax untuk mendengarkan atau menonton video ini sediakan air putih, kopi, teh atau susu ya dan cemilan agar teman-teman bisa lebih relax dan nyantai Aquarius sepanjang tahun 2024 ini bacaan untuk kehidupan, keuangan, pekerjaan untuk bacaan energi cinta sudah saya buat videonya tersendiri ya teman-teman oke Aquarius sepanjang tahun 2024 saya gunakan dulu batu kristal ya oke Aquarius 2024 oke disini saya bagi menjadi tiga deck ya yang ini untuk tahun 2023 kita perlu review ini 2024 awal tahun Januari sampai Juni dan ini akhir tahun 2024 Juli sampai Desember oke untuk tahun 2023 apa yang sudah kamu lewati Aquarius yang pertama ada simbol Otela sepertinya sebagian Aquarius ada berurusan dengan harta, warisan, atau wasiat 2023 2023 erat kaitannya Aquarius dengan keturunan, garis keturunan, keleluhuran, nenek moyang ini yang membuat Aquarius terhubung dengan hal-hal yang berkaitan harta, warisan, ataupun wasiat oke kemudian pertro Aquarius sepertinya 2023 juga kamu menghadapi hidden enemy ya musuh dalam selimut yang bahkan mungkin bersekutu untuk mencoba menjatuhkan kamu atau menghalang-halangi tujuan kamu ada inisiasi dan strategi tersembunyi ya musuh dalam selimut 2023 telah terlewati kemudian 2024 Januari sampai Juni yang pertama ada simbol Raido awal tahun akan ada perjalanan Januari sampai Juli mungkin kamu akan melakukan relokasi tempat kerja atau relokasi tempat tinggal dan ada traveling ada perjalanan-perjalanan yang akan kamu lalui mungkin juga kamu akan melakukan bisnis atau usaha yang harus sering melakukan perjalanan bisa ini internasional atau domestik ya kemudian Dagas ada kebangkitan, kesadaran, dan pencerahan sepertinya kamu mendapatkan kesadaran dan pencerahan spiritual kebangkitan spiritual jadi kamu akan menjalani awal tahun dengan memprioritaskan zona aman dan zona nyaman oke kemudian ada simbol Spirit Guide Algis Aquarius sepertinya kamu mengalami kebangkitan spiritual dan mungkin ada sebagian yang bertemu dengan Spirit Guide atau merasakan kehadirannya karena disini di awal tahun Januari sampai Juni kamu diproteksi dilindungi didampingi oleh Guardian Angels status quo kamu dianggap penting dan harus dijaga dan dilindungi dimanapun kamu berada wow oke Juli sampai Desember yang pertama ada simbol manas manas intelijensi pemikiran kamu lebih maju kamu punya keterampilan dan inovasi-inovasi ya sebagian Aquarius akan memiliki hak cipta tersendiri atau hak patent ya dari inovasi yang Aquarius luncurkan karena disini ada daya intelijensi daya kecerdasan intelektual yang tinggi Aquarius oke kemudian disini ada simbol cerah ada kebahagiaan, kedamaian, dan penuh harapan kebahagiaan-kebahagiaan ini bisa bersumber dari mana saja dan kedamaian hati serta harapan-harapan dan doa-doa baik kemudian ewas ada kemajuan harmoni, kemitraan dalam relationship wow Aquarius 2024 khususnya Juli sampai Desember ini adalah kemajuan dan perkembangan kamu kamu bisa mengalami peningkatan karir perkembangan bisnis kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik kamu juga bisa mendapatkan harmonisasi dalam relationship kemitraan dalam lingkungan pekerjaan ya oke energinya bagus kita lihat dari energi kartu oracle dan tarotnya ya Aquarius 2024 Aquarius Energi Kehidupan Keuangan Pekerjaan Tahun 2024 Pets giving a current pet more love area kehidupan area keuangan ada no it's not the right time dan kemudian area pekerjaan ada komunikasi, kompromis, forgive, work it out Aquarius di area kehidupan kartu Pets ini menunjukkan sebagian Aquarius akan mengadopsi hewan peliharaan yang baru atau di area kehidupan ada fokus kamu juga di area batin dan kartu Pets ini juga menunjukkan tentang kebutuhan batin jika kamu merasa kesepian merasa kosong gak punya temen hewan peliharaan kamu bisa bantu nemenin kamu dan karena tadi ada kaitannya dengan spirit guide yang bisa saja yang dikatakan spirit guide disini adalah hewan peliharaan kamu kemungkinan ada momen Aquarius di masa-masa tidak terduga ya diselamatkan oleh hewan peliharaannya sendiri ya mungkin kamu juga gak tau kapan momen penyelamatan itu banyak-banyaklah berbuat baik kepada hewan-hewan yang bisa dipelihara kalaupun kamu gak bisa memelihara atau mengadopsinya beri makan ini akan mempermudah segala urusan kamu di sepanjang tahun 2024 juga melancarkan rezeki nah untuk keuangan disini katanya no it's not the right time sepertinya untuk area keuangan ini bukan saat yang tepat untuk kamu investasi untuk melakukan investasi gambling ya investasi yang mengejar untung-untungan ini juga bukan waktu yang tepat untuk kamu membeli benda-benda mewah simpan dan tabung uang kamu Aquarius kemudian untuk pekerjaan karir dan bisnis akan penuh dengan negosiasi dan komunikasi serta korespondensi ini artinya kamu akan sangat aktif banget Aquarius di area pekerjaan karir dan bisnis dalam negosiasi kita lihat lebih deep Aquarius sepanjang tahun 2024 perjalanan kamu ya Aquarius 2024 wah banyak ternyata kartu pertama five of wands yang kedua six of swords age of pentacles six of cups nine of wands nine of pentacles wah ada dua nine of cups dan ten of pentacles age of wands dan nine of cups di bottom of the deck ada page of wands Aquarius tahun 2024 tema energi kamu page of wands ini adalah waktunya kamu untuk mempelajari sesuatu tetapi juga mempraktekannya jadi apa yang kamu pelajari kamu harus praktekkan tidak hanya dengan teori tapi kamu juga harus action six of cups ya ada hal-hal dari masa lalu yang kamu bawa ke tahun 2024 di awal tahun ada hal-hal dari masa lalu yang menguntungkan untuk kamu entah ini aset dari masa lalu yang terjual atau ada keuntungan dari masa lalu keuntungan dari satu tahun 2024 yang bisa kamu dapatkan di awal tahun 2024 atau kamu mendapatkan reward atau bonus ya Aquarius kemudian ada five of wands ya sepertinya ada kompetisi Aquarius ya tahun 2024 akan penuh dengan kompetisi ini Aquarius dan persaingan-persaingan ya Aquarius ada juga situasi kamu menolak sesuatu atau tidak mudah untuk bernegosiasi dengan kamu padahal 2024 adalah tahunnya komunikasi dan negosiasi untuk kamu Aquarius maka ini bisa menghalangi rezeki kamu karena disini page of wands ya ada hal-hal yang sedikit kecil tetapi kamu tidak boleh sepelekan di 2024 keuntungan kecil keuntungan sedikit tetapi harus kamu tangkap karena itu akan menjadi peluang besar yang tidak kamu duga nantinya kendala-kendala di tahun 2024 adalah six of suit ya rencana-rencana untuk kamu move, bergerak 2024 kuat banget keinginan kamu untuk pindah untuk resign pindah rumah atau pindah pekerjaan atau beralih bisnis banyak banget rencana-rencana yang ada di dalam pikiran kamu tetapi tidak mudah untuk merealisasikannya karena ini adalah kendalanya yaitu segala rencana-rencana kamu masih premature artinya kamu butuh momen dan waktu untuk mempelajari rencana kamu ke depannya misalnya kamu ingin buka bisnis atau menjalani usaha baru nah kamu harus pelajari dulu bagaimana cara kerjanya oke jadi perpindahan kamu rencana relokasi kamu sering terhambat karena kamu kurang paham atau belum mendapatkan rekomendasi baru tapi di dalam lingkup pekerjaan ataupun karir kamu usaha kamu penuh dengan kompetisi ya akuarius yang ada di dalam pikiran kamu adalah kerja keras fokus tekun banget di 2024 untuk melakukan pekerjaan kamu kewajiban-kewajiban kamu tanggung jawab-tanggung jawab kamu yang ada di alam pikiran kamu adalah night of wands kamu ingin mendapatkan rekan kerja yang solid partner kerja ataupun partner usaha yang solid kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang benar-benar solid dengan kamu yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan kamu ingin dekat dengan pimpinan ingin dekat dengan partner kerja kamu ingin saling berbagi kalau kamu mudah untuk nge-share sesuatu kamu maunya mereka juga mudah nge-share sesuatu ke kamu tapi itu tidak kamu dapatkan akuarius ini yang membuat kamu agak gak betah nantinya di lingkungan pekerjaan ataupun karir loyalitas kamu gak terlihat mereka justru tetap menganggap kamu sebagai saingan kamu akan menghadapi sikap orang-orang yang iri dan cemburu kepada kamu di 2024 akuarius nah kemudian disini age of wands dan night of cups ada isu-isu dan informasi-informasi yang datang ke kamu permintaan-permintaan ke kamu night of cups ini sebenarnya bagus harapan yang datang ke kamu jadi sebenarnya di dalam area pekerjaan kamu diharapkan akuarius kamu mungkin akan mendapatkan posisi orang yang paling dipercaya nantinya aku harus di dalam lingkup pekerjaan ada juga perjalanan yang akan sering kamu lakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan kalau untuk liburan sih saya rasakan six of swords sering terkendala untuk rencana liburan kamu sering tertunda atau bahkan di cancel karena pekerjaan pekerjaan kamu kamu tidak akan nyaman jika meninggalkan pekerjaan kamu yang belum selesai kemudian wow ten of pentacles akuarius kamu akan mendapatkan rezeki besar di 2024 ada juga disini nine of cups dan nine of pentacles ya wah akuarius ada rasa kepuasan ya ini nine of cups adalah kepuasan karena bangga dengan diri kamu sendiri akuarius jadi kamu akan menjadi orang yang dibanggakan di dalam keluarga itu yang pertama yang kedua kamu akan merasa puas dan bangga dengan hasil kerja keras kamu sendiri yang ketiga kamu akan bisa memberikan keluarga fasilitas yang terbaik yang belum pernah kamu berikan selama ini kepada keluarga misalnya kamu bisa memberikan keluarga mobil atau memberangkatkan orang tua untuk umroh atau berbuat sesuatu yang dipandang keluarga itu membanggakan dan menyenangkan akuarius ya bagus nih energi kamu kayaknya kamu benar-benar melewati masa-masa struggling selama 2023 saya tahu akuarius struggling banget nah ini kamu udah lepas nih dari situasi itu namun memang ada hal-hal dari masa lalu yang masih nyangkut yang sedikit lagi sih ya prosesnya tapi karena di 2024 rezeki keuangan kamu ini cukup baik ya akuarius sampai tingkat 10 ini loh ya bagus banget ya kerja keras kamu yang membuahkan hasil apapun rezeki yang kamu dapatkan rezeki besar yang kamu dapatkan ini karena kerja keras kamu Aquarius Age of Pentacles ya oke bagus banget ini Aquarius sepertinya kamu akan memulai kerjasama baru di dalam lingkungan pekerjaan di awal tahun Januari sampai Juni kemungkinan kamu akan sulit untuk bisa bekerjasama berpartner atau bermitra tapi di Juli sampai Desember kamu bisa dapatkan itu kemitraan partnership yang kamu harapkan ini datang rezeki kamu mendadak berubah mengalami peningkatan ya dan ini Age of Wands intense ya jadi kamu ada masukkan intense kalau kamu punya toko ya permintaan harapan permohonan itu intense ke kamu Aquarius ya jadi ini adalah tahun yang baik untuk kamu nge-push konsentrasi kamu di area bisnis pekerjaan abaikan isu-isu abaikan juga hal-hal kompetisi tapi kamu fokus saja pada kinerja kamu karena disini kamu akan mendapatkan rewardnya di pertengahan tahun sampai akhir tahun 2024 ya Aquarius hal-hal dari masa lalu pun ini pelan-pelan akan terselesaikan Aquarius oke untuk keuangan tadi sudah untuk pekerjaan karya dan bisnis juga seperti itu dengan adanya six-handsworth mungkin ada hal-hal yang memang harus kamu tinggalkan Aquarius tetapi kamu kuat banget mempertahankan itu ini ada kaitannya dengan sosial dan komunikasi jadi di 2024 ini sebenarnya kamu harus meninggalkan apakah ini media sosial atau kelompok atau organisasi yang tidak bermanfaat tapi entah kenapa kamu masih betah di dalamnya Aquarius tidak bisa move on kamu dari grup atau komunitas itu dan ini harus kamu lepaskan ada momennya nanti di 2024 yang nantinya momen itu agak sedikit memanas yang membuat kamu meninggalkan itu dengan cara terpaksa tetapi sebenarnya itu memang harus kamu tinggalkan dari masa-masa sebelumnya Aquarius karena itu juga adalah sesuatu yang nyangkut dari masa lalu Oke Aquarius semua sudah saya baca terkait kehidupan keuangan dan pekerjaan sukses selalu di 2024 rezekinya berkelimpahan dan sehat selalu saya pikir cukup sampai disini Aquarius semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like, comment, share untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton dan mengakses video eksklusif teman-teman harus join dulu membership linknya ada di deskripsi video ini thank you for watching Aquarius bye-bye